Oke, bersama saya Jose Marwan di 100.6 Heartland Radio dan kita live dari Jose Cafe, Pak Jokowi ya. Iya, betul. Mendresio, ya di kawasan Mendresio. Kita dengarkan nih, disini ada ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul. Rasa sekali nih. Tadi ada celuritukan sih, ini ternyata yang laki-laki satu orang. Ini namanya Raja Minyak. Raja Kopi, bukan minyak. Raja Kopi, ya. Oke, ini saya mau tanya nih, ini acara apa nih ibu-ibu, bapak-bapak kumpul di tempat, di Jose Cafe ini? Juru bicaranya siapa? Juru bicaranya sini, oke. Juru bicaranya. Iya, Pak. Karena dia kan juara bola. Jadi, dia ngomong yang teraktir katanya, ya. Jadi hati-hati ke pegang mix turun teraktir, lho. Iya, menang bola kita. Oh, menang bola. Maksudnya menang pertandingan bola. Yang menang anak-anaknya, siap. Oh. Ibu namanya siapa? Saya namanya Yasmina. Ibu Yasmina. Biasa dipanggil Yasmin. Terus ini geng apa namanya? Remponger. Remponger. Remponger, tapi kebetulan sih ada yang lain juga. Ini kita ngumpul di sini, tadinya dadakan dalam rangka... Kangen ya? Tapi juga kami merayakan kemenangan anak-anak kami yang habis pertandingan futsal dan sakit, yang meraih juara satu dan dua. Iya. Kami dari sekolah... Ini yang menang anaknya yang gembira ibunya lho. Iya. Heran saya nih. Kita tim supporter dan mendapat tim supporter. Jadi di mana-mana tim supporter. Tim supporter lebih heboh daripada pemainnya gitu ya. Dari Santa Ursula BSD. Wah. Luar biasa. Kita siaran-siaran di sana langsung ya. Secara saya juga alumni dari situ. Oke. Bu, ini kan anak-anaknya berarti sekitar usia berapa ya? 10 tahun. 10 tahun ya? Ada yang 11, ada yang 10. Sekarang kan masalah parenting itu kan kompleks banget ya bu ya? Kompleks banget. Yang pertama yang lagi kita bahasin soal startup. Artinya bagaimana mengajari anak-anak sejak dini itu semangat entrepreneurship. Oh, bisnis. Nah itu pernah gak terpikir oleh ibu-ibu di sini? Gimana caranya ya? Di sekolah diajarin. Di sekolah diajarin? Ips, mereka harus buat satu kegiatan. Jadi mereka pilih mau jual apa, mereka harus pilih dari bahannya, cara belinya, cara jual. Sampai keuntungan yang akan mereka peroleh lalu mereka presentasikan tiap lalu. Mereka diajar di sekolah. Iya, ibu senang kalau gitu ya? Senang, senang sekali pak. Karena anak-anak kan... Padahal anaknya susah, ibu kan senang. Anaknya juga senang pak. Karena anaknya senang nyusahin orang tuanya. Enggak, enggak, enggak. Semua senang. Karena kan belajar. Berarti kita bisa nyanyi semua senang ya? Iya. Oke. Bu, kalau boleh tahu masalah yang paling serius dihadapi oleh ibu-ibu dalam mendidik anak-anak itu apa sih sebenarnya? Sekarang era kids zaman now ini apa nih? Gadget ya? Oh, gadget katanya pak. Jadi, ada pornografinya. Udah sampai ibu juga? Oh, luar biasa. Gimana tuh menghadapinya tuh? Boleh dong sering satu orang? Kodwi ini ya. Oh, iya. Ini yang... Jadi, untuk bagaimana caranya untuk menghadapi, ya kan? Karena gini, saya juga dulu pernah muda. Pernah muda pak ya? Iya kan? Jadi, saya... Lahir bukan langsung tua pak ya? Mudah dulu ya pak ya? Iya, mudah dulu. Kemudian dewasa, menikah. Iya kan? Proses itu alami sebetulnya pak. Jadi, kalau kita semakin khawatir, anak itu semakin mencari. Jadi, enggak bisa ditutupin lagi sekarang. Karena internet ini, kalaupun enggak pakai WhatsApp, dia bisa pakai YouTube. Oh. Betul, kan? Bisa pakai Google. Semua di search mengenai... Bisa aja gitu ya? Iya, dimana aja. Dengan kata kunci tertentu, bisa aja keluar ya? Betul. Jadi, masalahnya bukan karena gadgetnya, tapi karena problem dari anaknya. Ya kan? Kalau dia sampai kecanduan, itu yang repot. Nah, kita sebagai orang tua, ya kita jagain lah. Gimana caranya supaya anak itu mengerti mengenai bahwa seks itu akibatnya begini, begini, begini. Kalau dia lakukan. Dan itu harus diajarin, di edukasi, betul. Nah, kita dari SD kelas 5 udah diajarin. Di sekolah juga diajarkan gimana seks itu seperti apa, dijelasin begitu. Iya, iya, iya. Dampaknya apa. Oke. Kenapa? Karena kita enggak bisa ini, amasnya dilarang segala, enggak bisa pak. Iya, iya. Sama, saya juga milenial lho, pak. Iya, seperti saya. Oke deh. Thank you ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sudah meramekan acara kita Coffee Morning. Dan tetap gabung sama kita di 100,6 juga ya. Kita tetap Senin ada di sini, kumpul-kumpul, banyak narasur. Biasanya ada artis, cuma hari ini artisnya lagi. Artisnya. Oh, ternyata? Oh, oke. Salam kenal. Iya, oke. Oke, sampai ketemu, bu. Terima kasih. Iya, harusnya kita kembali lagi deh. Oh, kita kembali ke sini. Memba banget di belakang. Oke, kita kembali ke ruang depan di Kose Cafe. Tadi kita ruang belakang, pak ya. Iya, kembali bersama narasumber, Pak Indra, Danurendra, dan Megautari Anjani. Oke. Saya mau nanya nih, Pak Yusik. Tapi kita kelempar dulu ke teman-teman. Sekarangnya sudah ada beberapa pertanyaan. Teman-teman dari UPH, mau tanya? Atau komentar? Oh, boleh. Oke. Mau tanya sama Kak Mega. Aku Linda dari UPH, mau tanya. Kan waktu perkulian udah mulai bisnisnya kan ya? Terus kan tau sendiri kan, kalau UPH itu semesternya semua serba padat, terus kan kita luas lebih cepat. Kan sibuk banget tuh, tugasnya juga banyak. Terus gimana sih bagi waktunya, bisnis kok tetap jalan, dan kuliah pun tetap bisa di jalan dengan baik. Tipsnya apa sih buat anak kuliah, supaya bisa bisnis sambil kuliah? Oke, langsung dijawab dulu deh ya. Apa nih, di tengah kuliah yang padat, kok tetap bisa berbisnis? Apa tipnya nih? Bagi tadi yang nanya, sama juga bagi pendengar, kira-kira apa tipnya? Tipsnya jaga kesehatan aja. Oh, hubungannya apa? Itu aja, soalnya ya memang gak bisa dipungkiri ya, apalagi semester-semester awal kan masih kayak sibuk banget gitu. Terus orang mikirnya, ah mungkin nanti semester ke belakang-belakang lebih santai, ya jadwalnya lebih santai, tapi tugasnya lebih banyak, terus lebih berat gitu. Iya kan? Tapi ya, kalau misalnya kita memang ngelakuin hal yang kita suka, pasti kita bakal luangin waktu. Iya, iya, iya. Sesibuk apapun, pasti kita tetap luangin. Jadi bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu. Menyisihkan waktu. Kalau menyisakan tuh gak enak, karena sisa. Pasti gak ada waktu. Pasti gak ada. Tapi kalau sisikan, bersebelahan Mbak ya. Sisikan tuh kayak nabung. Iya makanya, disisikan dulu oke, jadi gitu ya. Dapat, emang rencana ada mau bisnis? Oh, belum tahu. Tanya Pak Zul dulu deh kalau gitu deh. Ada teman-teman dari mahasiswa yang lain mau tanya? Kayaknya ya. Selamat pagi, saya Natasha Montana dari Universitas Multimedia Nusantara. Mau nanya buat Kak Mega juga. Kan sebagai makeup artist nih, kan biasanya fokusnya buat, maksudnya yang makeupin kan biasa kakak sendiri kan. Kira-kira ke depannya bakal bikin tim kah atau gimana kan gak mungkin statis bakal. Biasa sehari paling cuma bisa berapa orang kan makeupnya. Itu aja sih. Jadi bagaimana cara mengembangkan ini supaya tidak tergantung hanya dengan dia, tapi bisa dengan tim. Silahkan jawab. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk saat ini, aku memang masih sendiri. Tapi kan aku juga ada ngajar nih. Jadi belum punya pasangan dong Pak, masih sendiri Pak. Sendiri sih. Pasangan kerja maksudnya. Siapa tahu. Jadi kalau sekarang ini, aku masih sistemnya partner. Jadi sama teman-teman makeup artist aku juga yang lain, kita saling bantu. Misalnya kayak aku lagi butuh mereka, mereka lagi butuh aku, kita saling panggil. Tapi untuk rencana ke depannya, kan aku buka makeup class. Jadi murid-murid aku itu nanti kalau yang berpotensi itu akan aku tarik jadi tim. Terus ke depannya juga aku mau ngembangin, jadi orangtuaku itu ada satu brand makeup, tapi dia belum dikembangkan. Karena masih mentok di Bepom. Nah mungkin ke depannya itu aku mau kembangin itu, terus jadi masukin ke makeup academy aku juga. Jadi in-house selling gitu. Iya, iya. Oke. Masih ada pertanyaan? Ada satu lagi nih Pak. Selamat pagi, saya Dia dari Universitas Muhammadiyah Tanggarang. Saya mau nanya sama Kak Indra. Oke, Kak Indra. Buat pengembangan ke depan buat klik daily itu seperti apa ya? Terus kan ini bisa diakses melalui aplikasi ya? Betul. Terus tantangannya itu yang dialami selama ini bagaimana ya? Terus yang kedua buat Kak Mega. Terus sekarang ini kan apa sih teknik bermakeup buat wedding sama graduation itu beda gak sih gitu? Terus selama ini dipromosikan tuh lihat apa aja sih biar orang tuh pada ngenal artis kakak gitu. Oke, mungkin dari Bro Indra dulu. Silahkan Bro. Oke, kalau misalnya dibilang mau nanti ke depannya mau dibawa kemana? Tadi mungkin sempat cerita ya, ke depan kita visinya adalah karena kita visinya empowering local merchants. Jadi kita mau empower toko-toko ini. Nah, kita selain ya kasih mereka teknologi yang bagus, kita pengen mereka jadi remote warehouses gitu. Jadi kalau sekarang kan mau naruh barang, let's say kita kompetitor lah ya, kita bilang ada apa-apa mart gitu kan. Nah, yang tau lah gitu kan. Nah, itu mereka kalau mau masuk itu harus skala besar banget, ada requirement berat banget. Nah, kita mau nanti kalau misalnya ada produk-produk Indonesia, produk-produk teman-teman yang baru. Nah, kalau mau masuk kan kita bisa, karena kita teknologi, kita terbuka. Kita bisa masukin mereka barang-barang itu yang lebih murah, lebih cepat gitu. Jadi sebagai remote warehouses, distribution center, yang produk apapun kita bisa support mereka dengan harga yang jauh lebih terjangkau, itu yang penting. Karena kan sekarang mereka kebanyakan masih chain-nya panjang banget, mereka beli dari satu toko ke toko lain gitu. Nah, sekarang kita langsung bisa deliver. Sehingga harganya mereka kebanyakan lebih mahal ya, dibanding yang mart tadi ya. Iya, jadi basically kita tadi membuka mereka sebagai distribution center ke depannya. Nah, untuk yang tadi tantangannya, memang karena ada pro dan kontra gitu ya. Karena sekarang misalnya kita sudah terbantu dengan area Tokopedia, Gojek gitu ya. Jadi, branding tentang teknologi itu di mata para toko-toko ini sudah mulai tahu, tapi karena belum tahu cara pakenya, mereka kita harus ajarin terus. Gitu, jadi kita harus sabar-sabar lah. Apabila kadang-kadang yang buka toko, udah agak-agak berumur gitu ya. Kalau yang udah pegang anaknya, gampang banget. Kalau yang udah berumur, kita harus tahu, Pak, ini jangan lupa di order, Pak, jangan lupa di cek HP-nya gitu sih. Jadi banyak harus edukasi ke mereka. Jadi tim kamu banyak banget dong ya? Sekarang ini... Pengalukan edukasi ke mereka. Kita masih lean sih, kita masih dua orang, kita ada banyak freelancer. Karena freelancer kan mereka yang biasa mahasiswa, butuh duit gitu kan ya. Kita, udah kamu yang penting ajarin mereka cara pake teknologi, mereka juga belajar namanya, itu ya, belajar es, belajar ngajarin gimana cara ngajarin orang. Nah, mereka jadi biarnya nggak terlalu mahal, kita nggak kontrak sebagai karyawan, tapi mereka juga dapat dana, dapet duit juga. Dan mereka juga bisa belajar bisnis ya? Yes, betul sekali. Oke, pertanyaan berikutnya dijawab sama Mega. Oke, jadi yang pertanyaan pertama tadi kan, beda atau nggak sih Makeup Wisuda sama Makeup Wedding? Nah, kalau misalnya kita lihat dari teknik, itu beda banget. Jadi kalau misalnya Makeup Wedding itu jauh lebih detail, produk yang dipakai juga beda. Udah gitu mulai dari kayak bulu mata, segala macam itu beda. Jadi jauh lebih detail. That's why kenapa Makeup Wedding itu bisa mahal banget, terus bisa lama juga, bisa tiga jam lebih. Kalau misalnya Wisuda kan, kita nggak mungkin kayak cetar banget gitu kan. Kalau misalnya kayak Wedding itu kan, pastiin tuh semua orang kayak matanya tuh tertuju ke kita gitu. Jadi kayak nggak boleh ada kesalahan sedikitpun. Terus kalau tadi yang pertanyaan kedua, promosinya itu gimana? Jadi kalau sejauh ini aku promosinya itu dari sosial media, Instagram, Facebook. Terus melalui platform-platform, kayak Brand Story, udah gitu, Hello Beauty, M.O. Hunter. Sama yang paling aku anggap bisa jadi batu loncatan itu partnership. Jadi partnership sama wedding-wedding vendor lainnya. Seperti deket sini ada WRB, WRB itu partner aku juga. Terus kita buka bazar bareng, wedding fair bareng, nah itu disitu bisa ngeraupnya lumayan banyak. Saya ngomong-ngomong denger tadi, dia ternyata make up ini juga manfaatkan fasilitas digital ya, dari beberapa marketplace ya. Gimana itu berpengaruh terhadap pekerjaan kamu, terhadap bisnis kamu, apakah orderan jadi makin banyak, lebih banyak. Mana sih orderan dari marketplace digital sama yang langsung direct gitu? Sebenarnya gini, kalau misalnya marketplace digital itu sekarang semua orang tuh udah mulai, contohnya kita pakai Brand Story ya. Semua orang mau wedding, kalau mau gampang tuh udah tinggal cari aja. Cari sana aja, cari sana. Jadi pengalaman aku ikut Brand Story udah beberapa tahun, itu leads-nya lebih banyak. Brand Story namanya? Iya. Nah saya juga siapa tau mau nikah lagi Pak. Oh jangan, jangan, jangan. Kalau menikahkan anak juga masih lama loh, jangan, jangan. Jangan kecepatan. Mau make up sama saya? Iya makanya. Promosi, promosi. Tapi bookingnya boleh dari sekarang Pak. Diskonnya 95%. Enggak saya serahkan Pak Zul dulu deh. Harga mengingatkan. Pak Zul dulu deh. Oke. Baik, Pak Zul, saya mau tanya dong ke Pak Zul. Ini kan ternyata misalnya kayak mega itu ya. Dia sudah punya usaha, kemudian baru masuk kuliah. Lalu di handle oleh Pak Zul gitu ya. Ini banyak enggak fenomena seperti ini? Teman-teman millennials yang sebelum kuliah, dia sudah menjalankan usaha, kemudian ketemu Pak Zul nih. Terus apa yang Pak Zul lakukan dengan teman-teman seperti ini? Kalau ditanya mengenai fenomenanya, saat ini sih sudah mulai banyak. Baru mulai muncul ya fenomena seperti ini. Karena pengaruh terhadap semangat entrepreneur ini sudah mulai digenjot itu dari SMA sebenarnya. Dari SMP, SMA sudah mulai digenjot. Jadi, teman-teman... SMA tadi, teman-teman Sanur tadi ya? Iya, iya. Umur 10 tahun sudah diajari entrepreneur. Sudah diajari juga. Jadi sebenarnya istilahnya aja yang keren sekarang entrepreneur gitu kan. Tapi ketika dilaksanakan dari sejak SD, mulai jualan, jualan bunga, jualan minuman. Itu sebenarnya sudah ada. Iya, iya, iya. Tapi ketika masuk kuliah, nah ini yang sebenarnya menjadi PR buat teman-teman di kampus, jarang yang ngomong, jarang yang cerita kalau sudah pernah menjalankan bisnis. Malu. Mungkin bukan malu, mereka terlalu rendah hati. Rendah hati mungkin Pak. Iya. Jadi kita susah untuk meng-encourage mereka lagi untuk, ayo kita mulai bisnis lagi. Atau ketika sudah mulai jalan, tetap diem. Ada yang mulai, ada yang sudah bisa, ada yang sudah mulai menjalankan bisnis, diem. Jadi rada susah kalau teman-teman milenial sekarang. Jadi lebih banyak menyembunyikan bisnisnya. Begitu ya. Kalau sekarang. Ketika nanti sudah mulai, apa, ketika mulai dikorek lama, kenal gitu ya, sudah masuk semester-semester akhir, baru deh mulai cerita. Ternyata bisnisnya sudah besar loh Pak gitu ya. Nah, yang begitu-begitu. Oke deh. Oke. Kita break dulu Pak. Sebelum kita nanti, nanya-nanya juga ke teman-teman yang sudah hadir. Oke. Ada teman-teman saya nih, satu angkatan. Iya. Satu angkatan ya. Oke. Oke kita break dulu, kita lanjutkan perbincangan kita di Startup Channel. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.